Intro Di awal film terlihat sebuah truk yang dikawal oleh seseorang menuju ke sebuah tempat Tiba-tiba terjadi kecelakaan yang menyebabkan truk itu terjatuh menimpa rumah seorang kakek Kakek itu bernama Kakek Pang Ternyata truk tersebut memuat tiga buah petik rayu statis yang salah satunya terbuka Tiba-tiba muncul seseorang berpakaian ala kerajaan yang telah membeku selama 400 tahun Orang tersebut ternyata pengawal raja pada masa dinasti Ming yang bernama Heing Kakek Pang dibuat heran sekaligus takjub saat melihat Heing melompat ke sana kemari seolah bisa terbang Saat itu Heing dibuat pusing dengan keramaian kota Hong Kong yang terlihat berbeda dengan kota di jamannya Sambil melihat-lihat keramaian kota Hong Kong dia memegang sesuatu yang dia pegang sejak sebelum membeku Ternyata itu adalah lingga Dewa Siwa yang dia dapatkan dari seorang biksu di India pada tahun 1621 Menurut biksu tersebut benda itu adalah kunci untuk menghidupkan roda waktu emas Roda waktu emas tersebut bisa membawa seseorang ke masa depan Heing yang waktu itu sedang makan tanpa sengaja memukul dua orang karena dikira monster Tiba-tiba seorang wanita mabuk bernama Xiumi datang menghampirinya Kemudian Xiumi mengajak Heing ke sebuah pesta Di sana Heing merasa kelakuan orang-orang di zaman ini sangat berbeda dengan orang-orang di jamannya Di sisi lain terlihat beberapa preman yang sedang berkumpul di suatu tempat Tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian yang sama dengan Ying Ternyata dia adalah Shao sahabat yang dimasa dinas Timing Dia juga bangkit dari peti krayostatis bersama sahabatnya yang bernama Neihu Dia yang kelaparan makan dengan begitu lahapnya Namun makanannya tersebut ditumpahkan oleh seorang polisi sehingga dia marah dan menghabisi semua polisi tersebut Tiba-tiba Neihu juga datang ke sana untuk membantu Kemudian mereka memutuskan bergabung dengan para preman tersebut untuk mencari keberadaan Ying Kembali ke Ying yang sedang berada di rumah Xiumi Di sana Ying menghajar teman Xiumi yang baru datang bernama Slender Hal itu karena Ying mengira kalau Slender adalah orang yang menuduhnya berhianat 400 tahun lalu Saat itu Ying dikepung pasukan kerajaan karena disangka bekerja sama dengan penjahat Jepang Akibatnya Shao dan Neihu kecewa dan memutuskan tali persaudaraan dengan Ying Ying yang merasa tidak bersalah dia pun mencoba melakukan perlawanan Saat terjadi keributan tersebut tiba-tiba badai salju datang Ying memanfaatkan situasi itu untuk pergi namun dikejar oleh Shao dan Neihu Badai salju yang begitu besar akhirnya menenggelamkan dan membekukan mereka Kembali ke masa depan dimana Ying meminta maaf kepada Slender karena telah salah memukulinya Kemudian Ying pamit untuk pergi dari rumah Xiumi Agar penampilannya tidak mencolok Ying mengganti pakaian dengan merebutnya dari seseorang Di sisi lain terlihat seorang komisaris polisi bernama Chong sedang mengobrol dengan teman bisnisnya yang bernama Tang Mereka membicarakan kecelakaan truk kemarin yang mengakibatkan penghuni tiga peti itu berhasil kabur Di sana Chong marah kepada Tang karena menurutnya itu tanggung jawab Tang Di tempat lain saat Xiumi diganggu beberapa orang Ying datang dan menotok mereka hingga tak bisa bergerak Karena pertolongannya itu Ying akhirnya diperbolehkan tinggal di rumah Xiumi Sementara itu Shao dan Neihu membuat sketsawajah Ying dan menyuruh para preman untuk mencarinya Keesokan harinya Chong mengundang kakek Pang untuk makan bersama Di sana Chong bertanya tentang kejadian truk yang menimpa rumah kakek Pang Kakek Pang menceritakan saat kejadian itu ada tiga orang yang keluar dari peti Kemudian Chong memberinya sejumlah uang dan meminta kakek Pang jangan memberitahu kepada siapapun Chong juga meminta kakek Pang memberinya kabar saat melihat tiga orang itu Kemudian Chong yang telah mengetahui tiga orang di peti telah bangkit memerintahkan jajarannya untuk mengecek CITV yang ada di seluruh kota Hong Kong Hal itu dilakukan untuk mengetahui keberadaan tiga orang itu yaitu Ying Sao dan Neihu Di saat yang bersamaan Ying kembali ke tempat pertama kali dia ke Hong Kong Sialnya keberadaan Ying tertangkap oleh kamera tersembunyi Ternyata Ying Ying kembali ke rumah kakek Pang dan izin ke kamar kecil sebentar Kemudian kakek Pang menguncinya dari luar dan langsung memberitahu polisi yang sudah bersiaga untuk menangkapnya Ying yang berhasil kabur membuat Chong kecewa terhadap kinerja anak buahnya Kemudian Ying menuju ke tempat Tuan Tang untuk menemuinya Lagi-lagi kamera pengintai berhasil mendeteksi keberadaannya sehingga mereka langsung bersiap untuk menyergapnya Sementara itu Tang yang kaget dengan keberadaan Ying langsung kabur dari sana Ying tak habis akal dengan merubah struktur wajahnya dan mengganti pakainya agar tak terdeteksi kamera tersembunyi Hingga Ying akhirnya berhasil masuk ke ruangan Tuan Tang Kemudian Ying membongkar penyamarannya dan menghajar Tuan Tang karena menolak memberitahu alasan membawanya dari Cina ke Hongkong Lagi-lagi kamera CCTV mengenali wajahnya dan para polisi pun langsung mengepungnya Untungnya Ying kembali berhasil lolos Pada malam harinya Xiao berkunjung ke sebuah bar untuk mencari keberadaan Ying Teman Mei yang melihat sketsa itu mengatakan kalau dia mirip dengan teman Mei Namun saat Mei menyangkalnya tiba-tiba ponsel Mei berdering dan terpampang wajah Ying Xiao yang merasa dibohongi mencoba untuk memukul Mei namun untungnya Ying datang tepat waktu hingga terjadilah pertarungan dua sahabat masa lalu itu Untungnya ilmu Ying lebih tinggi dari Xiao sehingga Ying berhasil membawa kabur Xiaomai dari sana Kejar-kejaran pun berlanjut hingga pagi hari Akan tetapi seorang polisi menembak ban sebuah mobil hingga kemacetan pun terjadi Kemudian Ying menggunakan seekor kuda yang ada di sana dan mengeluarkan polisi tersebut dari mobilnya Namun Xiao dan Nehu datang dan langsung menyerang Ying dengan senjata saat pertarungan itu terjadi Chong datang dengan menggunakan helikopter kemudian Chong menembakkan peluru bius untuk melumpuhkan Ying Saat peluru itu mengenai Ying Nehu mencoba menyerangnya dan Ying melemparkan obat bius itu ke arah Nehu hingga dia pingsan Saat itu Ying menyelamatkan Nehu ketika ada sebuah mobil terguling yang akan menimpa dan penyelamatan itu disaksikan oleh Xiao Namun mobil tersebut saling berbenturan sehingga mengenai tubuh Ying hingga terlempar ke laut Xiao yang melihat itu langsung mencoba menyelamatkan Ying dengan melompat ke laut untuk mencari Ying Sementara itu para polisi mencari tubuh Ying dan Xiao hingga larut malam namun tidak bisa menemukannya Sementara di penjara Chong mencoba menyelamatkan Nehu dan Nehu mengenal Chong dengan nama Yuan Long Ternyata Chong juga saudara Nehu dari masa dinasti Ming yaitu Yuan Long Sementara itu Xiomai terus menanti kedatangan Ying di pinggir pantai Di akhir film terlihat Ying dan Yuan Long telah menemukan roda waktu emas Mereka akan menggunakan alat itu untuk kembali ke masa dinasti Ming Lalu film pun selesai Oke guys sekian dulu video kali ini Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian suka videonya Gue Jay sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya